Sejarah ini gitu, Kopi Baringga, Kopi Has Budidaya, Has Paskas TNI AU, Anuki Warika Koncaraka Dunia Internasional, diberharap bisa nyambuang kenengaran Indonesia, serta TNI Angkatan Udara, Disa Kuliah Dunia. Di antik itu, Reana Lahan Budidaya, Eta Kopi Baringga, bisa jadi lahan pakasabantur tanggaronjatken ekonomi warga, anumatuh disabuderen lewung. Nguniang Tina Kaluang Lantaran Reana Ali Fungsilahan, Mahabunata Tangkalan Anudita Luaran, Serta Minangka Salasaji Program TNI, Nyaita Kamanunggalan TNI Babarengan Jeng Rahayat, Korps Pasukan KCNI AU, Ngabudidaya Turtamelaken Tangkal Kopi Hasna, Disa Jumlahing Lahan Anukritis di Sawatarawangkon. Salasajina di Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung, Nyaita Kopi Baringga, Atau Kopi Khusus Baret Jingga, Korps Pasukan KCNI Angkatan Udara. Eta Kopi Has Pasukan KCNI AUT, Mimeti Dibudidaya, Dina Tahun 2019. Dina Nasnasna, Eta Lampah Dilakonan, Pikun Mulangkendai Ekosistem Leweng, Turtanya Mbuangken Ngaran Hade Indonesia, Jeng TNI AU. Di Sagenen Eta, Eta Ketakte, Dipiharap Bakal Jadi Lahan Pakasaban Warga, Anu Sapa Poena Ngeriyeh Tatanen Kopi Anulengiten Lahana Balukar Ali Fungsilahan Anu Bekimahabu. Mitra Korps Paskas Pengembangan Kopi Baringga, RR Indrayanti Ngecesken, Jero Sattaun Kopi Anu Dihasilken Bisa Ngahontal 15 Ton. Tapi jumlah Anu Sakituteh Masih Karasakurang, Lantaran Reana Kabutu Anumarsen Titren KW Anunyayagaken Mangpirang Inuman Kopi. Samalah Kiwari Kopi Baringga, Mimiti Ngambah, Kapasar Internasional. Sudah mencapai target 15 Ton dalam satu tahun. Kemudian kita mempunyai market sendiri. Nah ini uniknya, kita mempunyai market sendiri di lingkungan intansi pemerintah, yaitu di lingkungan khususnya BNI. Eta Kopi Baringga atau Kopi Baret Jingga khas Paskaseniauteh, dipiharap bisakah tampaku masyarakat, sarta bisanya membuangkan ngaran HD Indonesia di dunia industri internasional. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV.